Intro Kekompakan sepertinya terjalin antara Dona Harun dengan menantunya Herviza Novianti yang tak lain adalah istri dari putranya Riki Harun. Betapa tidak antara Dona dan Herviza rupanya memiliki selera berpakaian yang sama seperti yang terlihat dalam sebuah acara yang berlangsung di bilangan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Keduanya sama-sama mengenakan kaos dengan motif dan model yang sama. Pasalnya Dona dan Herviza memang saling bertukar informasi mengenai perkembangan tren masa kini. Lantas sedekat apa hubungan antara menantu dan mertua itu? Paling gak pernah yang sampe serius-serius gimana. Paling mungkin karena dulu mama gak punya anak cewek kan. Dulu anaknya mama dua-duanya cowok gitu. Jadi mungkin pada saat alhamdulillah ada aku gitu. Jadi kita sering yang kayak, Eh telan-anak kayak gitu lucu deh beli dimana? Disini mom online shopping yang ini. Atau gak aku bilang sama mama, Mama aku cari sepatu itu susah deh. Disini deh gitu. Atau gak kita suka kayak ke bazar bareng gitu. Semirip ya gitu ya. Dan-dan-dan sama. Kurang lebih lah ya. Maksudnya kita tuh bukan yang sama tuh kita gak suka nyalon. Kita gak suka banget nyalon. Hanya yang pasti Visa gak suka yang terbuka-terbuka. Kalau aku masih agak bisa pake tangan tank top. Kalau dia udah gak mau. Terus paling, Tapi kita tuh kalau pergi gak suka makeup. Lebih suka pake cats, flat shoes gitu. Terus sukanya pake kaos, jeans yang simple-simple gitu. Pokoknya kalau aku lagi suka bareng, Pasti cerita sama dia aku lagi cariin ini deh dimana gitu. Coba deh aku cariin nih. Coba aku cariin nih. Kayaknya kok mau liat disini deh gitu. Rasanya wajar bila Dona dan Herviza satu selera. Sebab Dona Harun sendiri masih terbilang muda dengan usianya yang masih 47 tahun. Kata awet muda pun sering menghampirinya. Apalagi kini Dona sudah memiliki cucu dari Herviza dan Riki yang diberi nama Mikaela Azkia Pratama. Alhamdulillah gitu masih punya mertua yang awet muda, yang sehat gitu. Karena kan biar bisa liat cucunya juga, biar bisa ngerawat cucunya juga gitu. Kita juga kan seneng ya kalau misalkan ngeliat anak kita deket sama neneknya gitu-gitu. Enggak, kan beda rumah. Cuman paling kalau misalnya... Pokoknya semua kewajiban dan tanggung jawab seorang Kia itu ada di tangannya dia. Aku cuma melengkapi kalau diminta tolong. Dah itu aja. Iya, tapi mama masih bisa sampai sekarang. Kayak gantiin popok, tiba-tiba misalkan aku lagi sholat. Kianya tiba-tiba pup gitu. Terus yaudah mama gantiin popok bisa gitu. Atau enggak, akunya lagi ribet. Aku lagi syuting gitu. Mama nemenin, mama yang ngasih makan, nyuapin gitu-gitu. Iya lah, iya pasti suka gitu. Tapi kalau mama tuh bukan tipe yang menggurui gitu. Yang enggak, yang harus begini, begini, begini. Enggak, paling kalau mama tuh suka yang kayak... Dulu waktu jaman aku, aku ngurus kakak gitu. Ngurus Riki, maksudnya begini, begini, begini loh gitu. Kayak misalkan kalau jaman dulu kan bayi itu harus di bedong gitu. Kalau sekarang kan udah harus di bedong gitu. Mama paling yang, oh gitu. Kalau jaman sekarang yang gitu-gitu sih. Enggak yang menggurui, tapi juga kayak mendengarkan. Terus yang kayak, ya menghargai ya itu anaknya Viza yaudah gitu. Semua keputusan dari aku. Selanjutnya, bagaimana ulang tahun Lesti usai dirinya menjadi artis?